selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati orang kone dari Bapak era kuat kadang anak era kuat kalau anak kiai yang putus kiai ngerti itu alam jin mereka ngeri itu tidak tahu, sulat dimakmumi jin kalau bila-bila alirin Bapak wasyati itu juga geman memimpin jin itu tidak ada saya tidak bisa dilarang, mimpin enak malah tidak bisa dilarang tidak tahu bersentuhan dengan alam apa? alam gaib Nabi Suleiman jadi Nabi rasuwe, mereka memimpinnya tidak ada kerajaan orang kuat suwe, tidak ada tapi orang kuat suwe mereka yang menurut itu gemeng jadi dikongkal itu gemeng perkaraannya yang menurut itu berkara kalah itu kekuasaan karena akhirnya Nabi Suleiman rasu mengendalikan kerajaan ini mengikuti cerita mereka Rabi hapli mulkalla yambayiri ahadim mimpati inakantan Suleiman itu tahu darah ini gemeng bareng itu Suleiman nabi jadi ceritanya mengatakan Suleiman itu tidak ada bojo kata terkenal itu apa? sewu sewu dari belak gilirnya tolong tahu pisan kalau tidak setahun kan tolong atas widak tidak ada sewu berarti ketemu bojo itu per per roh tiga tahun tapi ada yang bantah tidak ada satu sepertinya tidak ada walaupun Nabi Suleiman itu karena dia mengatakan izin itu di antara bojo itu jadi ada yang berperilaku tidak benar jadi ini cerita, tapi mungkin ceritanya kira benar jadi ini ceritanya Nabi Suleiman itu khutam itu khutam khutam itu khutam jadi ini ceritanya menurutnya untuk hadir semua kira-kira menurutnya jari-jari ini jari-jari ini pas Nabi Suleiman itu jari-jari jari-jari ini alih-alih itu seperti mitrajin sampai bojo ini Suleiman kroni ini terus bisa nyolak seperti Nabi Suleiman terus nunggu hingga sana semuanya tunduk seperti biasa normal Suleiman itu mengatakan Suleiman yang asli Suleiman yang asli itu mimpin apa? kerajaan Suleiman itu tapi Nabi Suleiman tahu kenapa? Suleiman ketemu saya ingin mengkonfirmasi aku ini Suleiman yang asli yang mengatakan itu palsu dia harus di daerah itu mengatakan ngalor gitu sepertinya 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 mengatakan rupiah ini melalui ini sepertinya ceritanya karena Suleiman itu balik balik bisa balik kerajaan jadi mimpin ini saya repot terus pesan saya alim Alhamdulillah nanti jen tetap ngakali sepertinya jadi anak 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 jenis. Tidak ada. Saya tidak bisa dilarang dengan orang mimpin. Atau enak malah, saya tidak bisa dilarang. Tidak tahu bersentuhan dengan alam apa? Alam kaya. Terus Nabi Suleiman akhirnya diakali dengan setan. Diakali dengan itu. Ketika Suleiman ada beberapa hewan, beberapa hewan, setan sekalipun. Setan itu tidak ada mantra. Bareng ada mantra didokumen, terus didadak ada buku. Seharusnya ini berimbun. Terus dipendam, bisa rekursi singgah sana itu Suleiman. Setan itu dipendam, setan itu pintar. Sekolah ini tidak ada yang pintar. Bareng Suleiman itu mati, itu mati saja. Setan itu menciptakan satu isu. Sekolah Suleiman pintar, itu ada buku panduan yang di Karang Setan. Dibongkar dengan orang-orang. Terus orang itu menemukan Duma Sikir. Duma itu tidak dilakukan, bisa tenang. Bisa pakai sulapan. Akhirnya orang dari Suleiman itu tukang Sikir. Tidak ada Nabi Suleiman. Akhirnya Nabi Muhammad ikut dipertaruh, gara-gara Nabi Suleiman. Jika Nabi Muhammad tahu cerita di depan umum, di Suleiman itu Nabi. Orang Yahudi itu menyerang oleh Muhammad. Keliru, ngantinya. Orang itu tukang Sikir. Nabi. Aku bukti ini Suleiman itu tukang Sikir. Mereka menyimpan dokumen buku. Tidak apa? Sikir. Tidak ada ayat, Wattaba'u matatlu syayatinu alamulki Suleiman. Orang-orang yang diwocok buku Sikir, sebenarnya karangannya setan matatlu syayatinu alamulki Suleiman. Sebenarnya, Wama kafaru Suleiman itu, walakin nasyayatinakafaru iwalimunan nasas Sikir. Mereka buku Sikir itu diselunduknya seakan-akan. Karangannya Sinten? Suleiman. Jadi ini rekayasa dari sana. Mereka buku Sikir, kok dinisbatnya seakan-akan. Karangannya Sinten? Suleiman. Sekunanya kuno. Jadi nabi ya di rekayasa. Mesti ada orang yang di rekayasa. Ya. Kiyai seperti itu. Maksudnya kalau ada kitab Umul Barohin. Kitab paling sakral tentang Tauhid. Itu rin itu, kitab-kitab kuno itu ditadilis. Ditadilis itu di tengah-tengah, hujuk-hujuk itu ada keterangan caranya yang dimak buju ini kuat. Bangguni kitab Ma'erot, hujuk-hujuk. Padahal kitab apa? Itu tidak ada. Mulai di sini ada Tadilis. Kenapa jenis ini? Tadilis. Maksudnya ada kitab-kitab yang sufi, kalau tidak mau tawathir, itu Tadilis, itu diblesak. Anda faham apa? Sinti. Itu yang saya tahu, seperti permainan dengan Tauhid. Ada yang mengalami, itu konsensus. Mereka ada konsensus. Kewatir Anda faham apa? Di Tadilis. Di Tadilis itu diblesak. Diblesak. Disusak. Jadi mulai dari roh, Nabi Sulaiman, Tadilis tahu mengalami. Sampai ada ayat, Tadilis. 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 Akhirnya Nabi Muhammad, mengajak penjelasan yang Yahudi, hakikatnya Sulaiman itu tidak tukang sihir. Tapi ada dokumen sihir yang dikarang setan, tidak kok. Kursi ini, Sulaiman. Sehingga ketika Sulaiman mati, pura-pura ditemukan Dungan apa? Sihir. Terus itu dinisbatkan, dianggap karangannya itu Sulaiman. Sulaiman. Kemudian terus, Nabi Muhammad nanti menangkap jin Ifrit di Medina. Nabi Muhammad semangatnya, menurutnya surat, digaguh Ifrit, dicancang. Nabi itu lucu. Tujuannya sih, Pak Cancang, sesok, dikodolanan, cacilik-cilik Medina. Mulanya dari ulama, dikodolanan, cacilik itu sunat. Kalau Nabi tahu, dikodolanan, dikodolanan, cacilik-cilik. Paham ya? Maksudnya kan ya enak, tidak usah membayar, untuk kekodolanan. Lalu dicancang, Nabi. Dicancang, dikodolanan, dikodolanan. Nabi tujuannya, Yalabuki, Hilmanu, ahli Madinah. Lalu dicancang, dikodolanan, cacilik-cilik. Kenapa, kita cacilik itu, dikodolanan, pake Florida ngaji, apakah ibu cawet di, apakah ibu ngaji, ngaji, kita cacilik bener. Cacilili nirut, aneh-aneh. Masa ada ajaran yang sesat, Bapaknya Rai, berapa saya tahu. Itu aneh-aneh. Kalau cacilik itu baru, kekodolanan, kekodolanan, Kalo salah, orangnya yang akan itu Ada yang kecil Tidak ada Tidak ada yang terlalu amin-mahin Mereka nabi-nabi akan mengekalkan Ifrit berkata dari Al-Abubihi Hilman dan Ahlin Madinah Apakah orangnya sudah bisa mengekalkan Aku akan berdoa, aku akan berdoa, aku akan berdoa, aku akan berdoa di Suleiman Nabi Suleyman kepingin di kerajaan yang tidak tersaingi oleh orang setelahnya padahal menguasai bagian dari tradisi Suleyman akhirnya efniti dicul oleh Nabi wah, ini khasnya Suleyman, ini tidak ingin disamai aku menguasai, menyamai Suleyman terus dicul oleh Nabi aku menguasai Nabi Muhammad, Nabi paling top tapi, Nabi Suleyman, Nabi Musa aku menguasai Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad